yang membatalkan puasa ada sembilan ada fikir praktis itu di depan mungkin ada yang jaga ada sembilan hal yang membatalkan puasa dan sembilan orang yang boleh berbuka puasa kalau anda tergolong orang yang sembilan gak wajib puasa nanti ada setelah ini sembilan hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah mudah dihafal nanti langsung caranya menghafal pun sudah saya tata yang membatalkan puasa adalah yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima, lubang mulut, lubang hidung lubang telinga, lubang buang air kecil lubang buang air besar, lima satu, dua, tiga empat, lima baik, kita rinci satu demi satu memasukkan sesuatu nanti ibu kesini semua ibu jangan kedip gak usah noleh juga kesini, ini kedip sedikit gak faham nanti baik, jangan kedip ibu gak usah tanya sebelahnya tanya saya nanti kalau ibu tanya sebelahnya tambah gak ngerti percaya ibu gak usah tanya sebelahnya ibu tanya kesini masih ada yang bercerita di sana tuh ada yang cerita ini fikir praktis ibu jangan kelewatan sedikit pun yang maksud membatalkan masukkan lubang mulut lubang hidung, lubang telinga lubang air kecil lubang air besar ini saya rinci yang dimaksud memasukkan lubang mulut adalah nelannya makanya jangan kedip dulu nanti salah ya nelannya maka selagi anda tidak nelan maka tidak batalkan puasa misalnya di satu pagi anda melihat es krimnya anak-anak kok lebih lah ini sayang es krimnya lebih langsung dimasukkan ke mulut batal gak? eh gak batal asalkan jangan ditelen jangan ditelen awas gak ada yang berbeda tanya ulama mana pun sama gak ada gak batal asalkan jangan di permen masukkan permen batal gak? gak batal asalkan jangan ditelen sudah selesai sebab yang membatalkan nel lennya tapi makro iseng banget ya tambah tambah sakit hati es krim masukkan mulut siang hari bulan ramadhan tapi kita harus paham yang membatalkan nel len makanya kenapa bu yang ngomong jangan kedip kalau ibu kedip atau ibu noleh ke sebelah habis itu pulang oh yang membatalkan nelannya saja ya iya bener kan? paham? jelas pulang ke rumah ditanya sama anaknya mama nelan ludah gimana ma? saya tadi ngobrol makanya jangan ngobrol kalau ngaji gak usah tanya ke tetangganya ayo nelan ludah gimana? kayaknya batal ah kok kayaknya ini gimana sih? harus jelas nelan ludah nelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan catatan ada tiga jadi nelan ludah itu tidak membatalkan puasa asalkan ada catatan tiga yang pertama ludahmu sendiri sudah tidak usah bingung kalau belajar dengan kami ibu matanya ke sini saja ibu gak usah bingung nanti ibu faham sendiri gak usah bingung gak usah saya pikir yang paling mudah itu ibu faham gampangnya yang pertama ludah ditelen itu tidak membatalkan puasa asalkan ludah ibu sendiri ludahnya orang lain pah pah ya masak ludahnya orang ini ya cuman kalau ngomong ludahnya orang lain itu jangan dibayangin ada ludah di meja langsung itu jorok banget itu anda memang belum belajar bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga ya mungkin sekali seorang suami kalau ciuman kan gak batal puasa tapi kalau tertukar lidah suami sama istri pah ya gitu loh contohnya yang indah contoh kok jorok banget rumah tangga model apa itu jadi kan tertukar ludah batal tidak batal karena bukan ludahnya jadi kalau ludah orang lain batal yang kedua ludah ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludah masih ada di dalam mulutnya tapi kalau ludah itu ibu iseng mulai pagi sampai siang dikumpulkan di gelas sampai dapat setengah gelas Masya Allah taruh di kolkas dingin setelah itu ibu minum di siang hari batal gak batal karena sudah keluar dari mulut kalau sampai gak faham omongan yang begini masuk SLB dibuat yang gampang makanya jangan nolah-nolah sudah saya bikin yang paling gampang yang ketiga ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa asalkan ludahnya masih asli belum bercampur dengan yang lainnya belum campur sama permen belum campur sama kopi belum campur sama es krim selesai baik kalau saya pinjam ludah begini saya telan tidak batal puasa saya karena ludah masih ada di mulut saya ludah belum bercampur dengan sesuatu dan ludah saya sendiri selesai baik sudah jelas yang pertama gak usah bingung berarti kalau ditanya anaknya ludah batal gak mi jelas tidak asalkan begini sebab ada orang ditanya ustad nolah ludah batal gak gayanya enggak gayanya enggak ini VKH apa itu melendak setelah itu gayanya enggak gak ada harus tidak begitu selesai kemudian setelah itu masukkan lubang hidung masukkan lubang hidung memasukkan ke lubang hidung membatalkan puasa langsung ada yang stress pengajian paling tidak enak kenapa ibu saya punya hobi bingung aduh ini gimana ini makanya kalau ngaji lanjutin jangan ngobrol jangan main hp ngaji main hp ketinggalan jangan ngobrol sama teman yang dimaksud membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke lubang hidung adalah jika sesuatu itu telah kita masukkan sampai kepada batas yang seandainya yang kita masukkan itu air kita akan merasakan panas bagian atas kalau kita masukkan air panas bagian atas maka kalau kita masukkan sesuatu ke lubang atas sampai bagian atas yang panas itulah maka batal puasa kita tapi kalau kita masukkan sesuatu masih lubang bawah itu tidak membatalkan puasa maka kami sampaikan kepada semuanya kabar gembira bagi yang suka hobi bahwa ternyata ngupil tidak membatalkan puasa selesai cuman jangan di depan umum malu lah ya ditutup lah selesai faham atau belum saya sambung bab wuduk dulu wuduk berkumur batal enggak eh ibu kumur ya Allah ibu ini baru saatnya belum indah ibu kalau berkumur batal enggak bak eh asalkan airnya jangan di gitu aja kok pusing nih ngapain sih ngajinya bagaimana ini saya belum pergi kumur sunnah bahkan bukan jadi ibu kalau bulan Ramadan tetap kumur ya hukumnya sunnah coba batal enggak berarti omongan saya salah enggak tadi masukkan satu ke lembang mulut tidak batal asalkan jangan di selesai baru gamlang ada ibu yang bengong kok kok enggak batal masuk informen ya kok enggak batal masuk informen ya kok enggak batal makanya ngaji yang bener sekarang kok kumur sunnah kok baik kalau kumur sun biarpun berpuasa kemudian saya kasih ilmu lagi kalau anda lagi berkumur di bulan Ramadan kemudian sudah anda buang airnya maka anda jangan ragu lagi biarpun ada rasa dingin-dingin itu dimaafkan asalkan waktu anda membuang air kumur tadi anda buang 100% enggak ada yang ditahan sedikit pun kalau ada ditahan ada ditahan batal tapi dibuang sisa dingin itu enggak ada masalah pasti ada sisa dingin karena apa? air selesai ya sama di dalam berwodoh istinsak masukkan air ke dalam hidung ya sekedarnya jangan sampai ke derajat tempat yang mana itu adalah tidak membatalkan hukumnya tetap sunnah baik kalau masukkan untuk kumur sunnah tapi masukkan es krim makruh tapi sama-sama tidak batal buah masukkan es krim makruh asalkan jangan ditelan tidak batal masukkan kumur air wudhu sunnah baik apa perbedaannya dua-duanya? kesamaannya sama-sama tidak batal perbedaannya kalau kecelakaan jadi begini ibu kalau ibu lagi berkumur wudhu tak taunya ada petir jeder begitu kok ketelan itu rejeki enggak batal karena apa ibu menjalankan perintah lalu ketelen diperintahkan sunnah itu kan diperintahkan faham ya tapi masukkan es krim diperintahkan enggak nah berbeda kalau ibu lagi main-main rapkan ilmu kata buah enggak batal masukkan es krim baru masukkan es krim nginjak kucing digigit ketelen batal main-main ngapain es krim masukkan mulut jelas ya baik ini yang pertama masukkan mulut lubang hidung selesai masukkan sesuatu ke lubang telinga lubang telinga bagaimana sih lubang telinga itu bagian dalam bagian dalam bagaimana dalam bagian dalam lubang telinga itu yang batal kalau kita masukkan sesuatu ke lubang tersebut lubang dalam adalah lubang yang tidak bisa dijangkau oleh jari klingking ini tapi kalau masih klingking begini ini luar kalau anda begini kan gatel anda korek dengan jemari klingking tidak batal tapi kalau pakai korok kuping masuk ke dalam Batal Selesai Ini dalam matahab kita Imam Ash-Syafiq Baik selesai Lobang depan Lobang belakang Mohon maaf Ini majlis mulia Agar tidak dirubah Menjadi majlis kuyonan Kami himbu kepada para asatid Sekalipun Kalau masuk wilayah-wilayah Seperti ini harus Suas pada Sebab kalau majlis Dijadikan majlis kuyonan Akan dicabut Berkahnya majlis Memasukkan suatu Ke lobang depan Misalnya seorang laki-laki Mohon maaf Lobang kemaluannya Ditetesin air Batal Atau seorang ibu Pakai obat Dimasukkan obat ke dalamnya Obat anti keputian Segala macam Batal Atau mohon maaf Seorang wanita Di saat hendak Mensucikan diri Dari bekas Buang air kecil Maka wahai para wanita Hendaknya cukup Digosok Dengan perut cemari ini Kalau digosok Dengan perut cemari ini Sekuat apapun Maka ini masih Bagian luar Dan tidak batal Tapi kalau mohon maaf Kalau cemari Yang dibelokkan begini Masuk ke wilayah Dalam batal puasanya Maka Allah sudah maha tahu Cara mempersucikan Cukup dengan perut cemari Tidak usah kena ragu-ragu Ini biasanya santri Yang setengah ngajinya Itu ragu-ragu Kena was-was Pengen dimasukkan ke dalam Batal puasanya Dan bikin penyakit kotor Cukup dengan perut cemari Sekuat apapun Ini bagian luar Asalkan dengan perut cemari Dibersihkan dengan perut cemari Itu bagian luar Tidak batal puasanya Jangan sampai Gara-gara dengar omongan saya Nanti pada Tidak bersih diri Dari buang air kecil Kacau nanti Bersihkan dengan perut cemari Selesai Kemudian Untuk lombang belakang Sama Bersihkan dengan perut cemari Kalau ada dibelokkan begini Batal Dibasukkan dengan perut Dengan cemarinya Selesai itu yang pertama Yang kedua Yang membatalkan puasa Adalah Muntah dengan sengaja Muntah dengan sengaja Kalau orang muntah Tidak sengaja Tidak batal Hamil muda Muntah Naik kendaraan Mabuk Muntah Tiba-tiba Masak sesuatu Bau muntah Tidak apa-apa Tidak batal Yang membatalkan Muntah dengan sengaja Digorok Perutnya Muntah Atau cari bau yang paling Tidak enak Biar keluar Biar muntah Kalau dengan sengaja Tapi kalau tidak sengaja Tidak batal Dengan catatan Ini catatan ini Umum secara umum Asalkan Habis muntah Yang tidak sengaja Tadi Jangan Nelen ludah Sebelum berkumur Kalau nelen ludah Habis muntah Ludahnya Ditulen Batal Buasanya Kenapa begitu Ini pemahamannya Kembali yang pertama tadi Muntahan dari dalam Perut kita itu Najis Lewat tenggoran Kemulut Berarti mulut kita Kenapa Kenapa Najis Najis itu Cara mensucikannya Dengan air Bukan dengan ludah Maka kalau kita Meludah seribu kali Biarpun mulut bersih Tetap Najis Maka cara Membersihkannya Mulut yang terkena Najis cukup Ambil air bersih Seperti ini Umur Selesai Maka bagi yang Kok muntah Tanpa sengaja Di siang hari Maka bulan Ramadhan Maka bergegas Setelah mengambil air Jangan telan ludah dulu Kalau yang meludah Dibuang ludahnya Sampai ketemu air Berkumur Setelah anda kumur sekali Boleh setelah itu Ludah ditelen Kenapa Karena ludah ditelen Menjadi batal puasa Kalau habis muntah tadi Sebelum berkumur Karena ludahnya Sudah tidak murni lagi Kayak pertama tadi Ingat Karena ludah Sudah bercampur dengan Najis Selesai ya Mudah dihafal Yang pertama Masuk ke satu kolobang Lima Yang kedua adalah Muntah dengan sengaja Mirip Muntah dengan itu Satu paket Kemudian yang kedua Dan yang ketiga Yang ketiga dan keempat Yang membatalkan puasa Yang ketiga adalah Berhubungan Bersenggama Biarpun Tanpa Keluar Air mani Cukup bersenggama Seorang suami Mohon maaf Memasukkan Kemaluannya ke istri Biarpun Baru sebentar Lalu Ditarik Itu membatalkan puasa Biarpun sebentar Biarpun Tidak keluar mani Kami hanya membahas Urusan suami istri Bagaimana dengan zina Sama zina batal puasa Menggauli kambing Batal puasa Cuman tidak dibahas disini Karena apa Ya itu orang Orang-orang bukan ahli iman Itu Ya tidak Kita bicara yang halat Memasukkan Bersenggama Biarpun tanpa Keluar mani Senggama yang sengaja Ukuran membatalkan Bagi seorang suami Sederhana Mohon maaf In majlis mulia Jika seorang suami Sudah memasukkan Semua wilayah Kepala kemaluannya Kepalanya saja Ke wilayah wanita Batal puasanya Tidak harus semua Batang kemaluannya Tapi cukup Kepalanya saja Sudah batal Awas ini Harus paham disini Hati-hati Kemudian Bagi seorang wanita Berbeda Kalau wanita Tidak harus semua Kepala kemaluan suami Tapi cukup Kemasukan sedikit saja Sudah batal Kemasukan sedikit Sudah batal Masuk bab yang pertama tadi Masuk yang pertama tadi Membatalkan suaja Masukkan suatu Dengan sengaja Maka saya ingatkan Balik yang pertama Mohon maaf Wahai para wanita Dicium suami Tidak membatalkan puasa Seorang suami Mungkin suamimu Adalah orang yang Sangat genit Cering cubat-cubit Tidak batal puasa Termasuk jika suamimu Memegang wilayahmu Wahai para wanita Tidak batal puasa Dengan catatan Asalkan jemarinya Tidak dimasukkan Kalau jemarinya Dimasukkan Dan Anda membiarkan Batal puasa Anda Mohon maaf Ini Majlis mulia Tolong diangkat Di bawah Supaya tidak Jadikan bahan Kuyunan Kemudian setelah itu Yang ketiga Kan bersenggama Biarpun tanpa Keluar Mani Yang keempat Adalah Keluar mani Dengan sengaja Biarpun Tanpa Senggama Keluar mani Dengan sengaja Mohon maaf Mungkin dengan onani Dengan apa Sengaja Meluarkan mani Maka batal puasanya Tapi kalau keluar mani Tanpa sengaja Tidak batal puasa Mungkin seorang lagi tidur Di siang hari Ternyata mimpi basah Dilihat ada air mani Maka tidak batal puasanya Selesai Jadi keluar mani Tanpa sengaja Biarpun Tanpa Senggama Selesai Dapat berapa? Empat Sekarang Lima Enam Tujuh Biar ngafalnya Gampang Lima Enam Tujuh Haid Nifas Melahirkan Satu paket Haid Nifas Melahirkan Seorang wanita lagi puasa Jam lima sore Keluar darah Haid Batal puasanya Seorang wanita yang ahli ibadah Biarpun hamil tua Tetap puasa Setelah puasa di hari itu Jam empat sore Bayi lahir Batal puasanya Melahirkan Yang pertama adalah Haid Yang kelima Lima Haid Enam Nifas Lima Melahirkan Hafalannya harusilah sini ya Melahirkan Bayi Atau bakal Bayi Tolong diingat Kalimat bakal Bayi Di sini Bayi Atau bakal Kalau bakal Bayi itu apa? Keguguran Jadi kalau keguguran Batal gak? Gatal gak? Hah? Iya Jangan kaget Digituin saja Sudah berubah Kan sudah ngomong Bayi atau bakal Bayi Kalau kata bidan Aduh sabar Berarti batal puasanya Selesai Tabat tujuh Yang kedelapan Sendiri Yang kedelapan adalah Hilang akal Hilang akal Hilang akal ini ada tiga martabat Ada tiga model Yang pertama adalah Gila Gila Kalau ada orang gila Saya sudah bisa nyontohin Gila itu gimana? Gila Misalnya lagi ngobrol begini Tiba-tiba gila Batal puasanya Biarpun gilanya Sebentar Lagi ngobrol Tiba-tiba gila sebentar Batal puasanya Gila membatalkan puasa Hilang akal martabat yang kedua Adalah pingsan Hilang akal tidak pingsan? Pingsan membatalkan puasa Kalau pingsannya itu sehari penuh Habis sahur pingsan Sadar-sadar isyak Puasanya batal Karena apa? Pingsannya sehari Ini kebalikan dari gila tadi Tapi Kalau kita pingsan Kok sempat sadar Di siang hari Biarpun sebentar Puasanya sah Contoh Pingsan habis sahur Tak taunya bangun-bangun Duhur Kaget melihat matahari Pingsan lagi ini ya Sampai isyak Puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah Karena sempat Sadar Biarpun sebentar Selesai Hilang akal yang ketiga Tidur Tidur ini tidak membatalkan puasa Biarpun tidurnya sehari penuh Habis sahur tidur Bangun-bangun isyak Bukan kerbo ini Kalau kerbo masih suka bangun Kalau ada orang tidurnya kayak begini Tidurnya apa? Enggak tahu Bangun Habis sahur Tidur Bangun-bangun Ini Puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ya sah lah bu Ini kan bukan bab sholat ibu Ini bab puasa Kalau bab sholat lain cerita nanti Nah kalau orang tidur beneran ya Sholatnya gak dosa kok Orang tidur itu termasuk udurnya sholat kok Cuman ya keterlaluan Masa ada orang tidur kayak begitu Baru sholatnya dikontok Nanti Tapi yang gak sah itu sengaja Saya mau tidur gak mau sholat Nah ini gak bener Orang namanya tidur Ada tidur berapa tahun? 350 tahun ada kok Ya kan? Ya kan? Baik Jadi tidur tidak membatalkan buah Sama-sama hilang akal ya Harus faham Hilang akal ada tiga model Yang ke sembilan Adalah murtad Murtad itu misalnya mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi Atau ada Nabi setelah Nabi Muhammad Atau Quran bukan wahyu dari Allah Atau merendahkan syiar Merendahkan adhan Merendahkan puasa Merendahkan haji Merendahkan surga Merendahkan neraka Itu murtad Keluar dari iman Kalau orang murtad Langsung batal puasanya Saya urai dari yang pertama Setelah itu jangan mikir lagi Setelah itu apa yang membatalkan Yang membatalkan hanya sembilan Yang pertama masukkan suatu ke lubang lima Kedua muntah Seiring ya Muntah huruf usul masih disini kan Lubang lima Kan disini Satu dua tiga empat lima Muntah masih disini Yang kedua muntah Yang ketiga dan keempat Bersenggama dan keluar mani Bersenggama tanpa keluar mani Yang keempat keluar mani Biarpun tanpa seng Gama Hafal Hafal belum Kalau tidak hafal Dan dilanjutin Lima, enam, tujuh Hid Nifas Melahir Yang kedelapan Hilang akal Selesai Hilang akal ada di tiga model Yang kesembilan apa Murtad Selesai jangan mikir lagi setelah itu Kalau nanti ada yang bertanya Yang jawab temannya Baik Saya coba Saya uci Saya tes Oh Pernah sakit mata Semoga tidak sakit Amin Kalau sakit mata Pernah tidak dikasih obat Pahit tidak di tengah ruang Batal tidak puasanya Kan baru disini Saya ngajar disini Kok bisa ngomong Memang Bu yang ngomong ada mata tadi Kok jadi batal Bagaimana ini ceritanya Kok nambah sendiri Inilah belajar yang tidak benar Suka ngarang begini Ayo Memang saya ngomong apa Mulut mata Bagaimana ini ceritanya Oh iya dong Kalau ada yang batal Bagaimana Bu Nah ini baru di tes satu Sudah gagal Yang lainnya gak paham Nanti Coba Batal tidak masukkan ke mata Ke paha Masuk ke dalam Batal tidak Bahkan ini orang cerdas Suatu ketika Ini ikatan dokter Ikatan dokter Kalah sama anda Tiba-tiba Bu ya Hukumnya cabut gigi Siang hari Bulan Ramadan Batal tidak Batal tidak coba Eh gigi Asalkan giginya Jangan Ya kok bingung Gitu aja Asalkan giginya Jangan ditelen Selesai Kemudian ada lanjutannya Tapi Bu ya Kan nanti Darahnya terus ngalir Akhirnya masuk ke dalam mulut Berarti kamu takut Ketelen Darahnya akan Iya Bu ya Kalau begitu Jangan cabut Siang Selesai Tapi kalau Selesai Kok pusing Belajar kok setengah-setengah Makanya kalau ngaji Itu yang benar Wajib ngantuk Jelas ya Baik Nanti boleh tanyalah Apalah saya setelah ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton